Halo semuanya, selamat hari minggu. Kali ini kita ada di Cibinong, Bogor. Ada satu buah Honda CR-V Turbo Prestige tahun 2021. Kali ini kita akan pasang kamera 360. Nah, sebelumnya mobil ini tuh udah pernah pasang kamera 360 tapi bukan di kita ya. Sudah 3D juga sih tapi yang kita lama. Nah, karena sering melihat konten-konten kita di Instagram dan Youtube bahwa kita ada kamera 360 yang 3D plus yang sudah bisa trajectory. Ya, apalagi untuk si RV Turbo. Kita ada car modelnya khusus untuk mobil ini yang special edition ya. Hanya di kita aja. Nah, si owner ingin mengupgrade kameranya. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini akan saya kasih lihat bahwa ini udah pernah terpasang kamera 360. Nanti akan kita gantikan ya dengan kamera kita yang 3D plus. Seperti biasa, ini ada lensa untuk depan dan juga belakang. Ini ada kiri-kanan, ada modul, ada controller, dan juga area per kabelan ya. Sekarang kita lihat di depan bahwa ini udah pernah terpasang kamera 360. Kita lihat dulu ya. Before dan afternya. Oke. Oke, teman-teman. Saya udah di dalam mobilnya ya. Ini sebelumnya udah terpasang seperti ini. Tampilannya juga kayak gini ya. Ini remote-nya. Kebetulan remote-nya rusak. Iya, remote-nya rusak. Lalu kita letakkan di sini ini kalau kita panggil juga. Gak mau. Gak mau ya. Gak mau tuh. Panggil kita harus send ya. Ini mode autonya aja. Iya. Mode autonya aja yang aktif. Jadi ini kalau kita geser-geser juga. Menurutnya gak fungsi. Karena gak bisa. Iya, remote-nya rusak. Jadi beliau ingin upgrade kamera 360-nya. Karena rusak juga. Dan ini HegyNet juga pake Tomiko ya? Kalau gak salah ya. Kita upgrade Tomiko waktu pemasangan audio juga. Iya. Kita yang upgrade ya. Kita yang upgrade. Karena ini sebelumnya juga udah upgrade. Audio menggunakan speaker Wave ya, teman-teman nih. Wave yang for Honda. Subwoofer-nya juga yang Wave for Honda. Ada peredam juga ya. Jadi saya akan sama Mas Danang nih. Berdua. Minggu ini. Dari minggu saya akan upgrade. Kamera 360 3D Plus untuk Honda CRP 2. Jadi tetep teman-teman stay tune aja ya. Saksikan terus. Jika lo yang minat juga langsung kontak aja. Trajektor-nya aktif ya. Ini nanti trajektor-nya aktif ya. Jika setir kita gerakan belok nanti angle. Beserta angle kameranya juga ikut belok loh. Ya. Oke. Kita lanjut ke pekerjaan dulu. Oke. Kita lepas dulu climate control untuk AC-nya. Seperti biasa. Lalu akan melepas head juditnya. Karena kita akan cek area perkabelan belakang untuk kameranya ya. Karena ini kebetulan dulu yang install kamera ini. Sebelumnya bukan kita ya. Sudah pasang duluan. Sudah pasang duluan. Kita cuma mengupgrade audionya. Ini tipenya T5 juga sih. Sebenarnya. Yang dipasang. Cuma kalau di 3D Plus itu UI-nya. User interface-nya itu lebih kakinian. Dan trajectory support ya. Untuk Honda CRP 2. Itu trajectory support. Jadi keren lah. Ini kita lepas dulu head unitnya. Kita akan cek area perkabelannya. Kita akan install perkabelan yang seperti biasa ya. Plug and play. AMD itu untuk masang audio dan kamera 360. Lalu plug and play. Tenang. Aman. Apalagi ini juga head unit. Yang didesain khusus untuk CRP turbo. Jadi head unit pun plug and play. Jadi aman lah. Gitu ya teman-teman ya. Saya akan jalanin kabel juga. Untuk kamera depan. Kamera belakang. Dan kita akan melepas di kamera samping. Dan lagi di kanan ya. Yang disipian. Guna mengganti lensanya. Menggunakan lensa kamera yang 3D plus. Begitu teman-teman. Oke teman-teman. Karena kita hanya mengganti kameranya saja. Head unit juga udah kita install sebelumnya ya. Menggunakan head unit Android. Tomiko. Jadi kita udah kelar ya. Di lensa-lensanya. Overkabelannya sampai ke modulnya. Dan juga kontrolnya. Kita udah ganti ya. Semuanya menggunakan kamera 360 yang 3D plus. Nah ini udah selesai. Kita tinggal beberes dan melakukan kalibrasi. Itu ya teman-teman. Nih saya panggil. Yang ini udah bisa trajectory teman-teman. Untuk si RV turbo. Kalau stirnya saya gerakin. Tuh ya. Garisnya berbelok. Trajectory. Jadi perbedaannya. Beforenya itu tadi ya. Untuk UI nya juga beda ya. User interface nya. Nah yang ini udah 3D plus. Jadi tampilannya lebih oke. Lebih mantep. Trajectory nya juga berjalan. Nanti car model juga akan kita inject. Car model menggunakan Honda CR-V turbo. Oke. Saya akan siap-siap dulu. Untuk lakukan kalibrasi pada kamera. 360 di mobil Honda CR-V turbo. Prestige tahun 2021. 21. Oke teman-teman. Langit juga udah terlihat mendung ya. Suara petir juga sudah mulai bergeluduk-geluduk. Nah kita akan melakukan kalibrasi. Mobil sedang ingin berpindah posisi. Atau berpindah lock tempat ya. Kain kalibrasi juga sudah kita gelap di ujung sana. Kita akan melakukan kalibrasi. Lebih dahulu pada kamera 360. Untuk mobil CR-V turbo Prestige Tension tahun 2021. Oke teman-teman. Ini mobil udah di posisi untuk kalibrasi ya. Nah ini untuk kamera depan ya. Udah kita ganti. Kita letakkan di sini. Untuk kamera yang di spion sebelah kanan ya. Selamat teman. Dan untuk kamera di spion sebelah kiri ya. Lalu untuk kamera di belakang kita tempatkan. Atau kita kembalikan di tempat dudukan AC. Oke. Sekarang kita akan lakukan kalibrasi pada kamera 360. Oke kita akan lakukan kalibrasi dulu ya. Karena kejar-kejaran dengan hujan. Oke. Sukses ya teman-teman. Jadi akan restart dulu. Setelah itu akan masuk lagi ke menu kamera 360. Jadi gambarnya udah HD ya. Karena kamera juga support. Dan juga di... Eh ini juga support tuh. Lihat ya. Ini tinggal kita injek untuk pengaturan car modelnya ya. Menggunakan Honda CR-V turbo teman-teman. Oke. Jadi sekian vlog saya. Dari Bogor ya. Dari kota Bogor. Berturut-turut kita ke Bogor terus. Kemarin Cibinong. Wilayah Bogor juga sekarang di Bogor. Kita telah melakukan pemasangan kalibrasi pada kamera 360. Untuk Honda CR-V turbo. Yang berminat silahkan hubungi kontak person yang ada di bawah ya. Saya Nova. Pamit undur diri dari layar kata anda. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax